Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu subscribe, like, and share. Sebagai mukutimah, sedikit saya akan menjelaskan tentang definisi sholat, kemudian sholat lima waktu, dan seterusnya. Saya kutip semuanya ini adalah di kitab Fatul Mu'in. Sebagai mana kita ketahui, definisi sholat secara sari'at itu adalah ucapan pekerjaan khusus, pekerjaan dan perkataan khusus yang diawali dengan sholat dan diakhiri dengan salam. Kenapa kok dinamakan sholat? Karena sholat, arti sholat di sini juga mengandung atau mencakupi definisi sejarah bahasa. Apa sholat, definisi sholat sejarah bahasa yaitu adu'a. Untuk masalah definisi sholat secara bahasa di sini, ulama hitam. Yang dimaksud du'a di sini, apakah du'a bi-khoyirin, du'a khusus kebagusan atau mencakupi juga du'a bisakhin. Jadi, satu faksi mengatakan yang dimaksud du'a, definisi sholat secara lu'at itu adalah du'a bi-khoyirin khusus, ada yang mengatakan mutlak. Jadi, ada dua pendapat memang. Sholat yang difagdohkan, fakdoh ayin, itu jumlahnya ada lima. 24 jam atau sehari semalam, sholat yang difagdohkan, itu ada lima. Nah, sebagaimana di sini sudah diketahui, pasti diketahui oleh agama lah. Bahasa maklumatun minat di Nibidururuh di sini adalah, Ya, semua orang tahu. Semua orang tahu bahwasannya, orang muslim-muslim orang tahu bahwasannya sholat ini wajib. Jadi, fayak buruh jahidu'a. Ufung seseorang yang menentang, yang menentang secara jelas-jelasan bahwasannya mengatakan sholat ini tidak wajib. Seseorang yang menentang, yang menentang secara jelas-jelasan bahwasannya sholat ini tidak berkumpul kecuali di masa atau kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi, sebelum-sebelum masa Nabi Muhammad, masih belum ada lima waktu ini. Jadi, sholatnya tidak sampai lima atau tidak berkumpul lima ini. Wafuridot laylatal israq, sholat lima waktu ini difakturkan di malam laylatal israq dan nubuah biisri sinina. Setelah Nabi diutus, selisih 10 tahun 3 bulan. Kalau di sini dikatakan, malam 27 dari bulan Ujab. Walam tajib subahayumatil kailailah liadami ilmi kai fadha. Nah, pada waktu malam itu, subuh itu masih belum wajib karena masih belum ada caranya. Masih belum diketahui caranya. Itu sedikit kihal sholat atau definisi sholat.